Pemirsa nama hotel dan resort mewah, Apurva Kempinski, jadi perhatian di momen konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 Bali. Hotel Bintang 5 di kawasan Dosa 2 itu menjadi lokasi acara puncak G20 Bali. Dikutip dari tribunews.com, hotel itu dibangun pada kuartal pertama tahun 2019 di atas tanah seluas 14 hektare. Di dalamnya ada sejumlah fasilitas antaranya 475 kamar, 8 restoran, dan bar termasuk restoran akuarium pertama di Bali. Penderian hotel itu ternyata memang dirancang untuk memperlihatkan keragaman dari warisan Indonesia. Tak banyak yang tahu, ternyata pemilik hotel tersebut bernama William Katuari. Ia sekaligus presiden direktur Wings Group. Sosoknya pernah masuk dalam daftar orang terkaya ke-19 di Indonesia tahun 2014 versi Forbes. Diketahui William Katuari adalah putra dari pendiri perusahaan Wings Group, Johannes Ferdinand Katuari. Ia merupakan generasi kedua yang memimpin Wings Group. Diketahui pada tahun 2000-an, William melebarkan sayap bisnis perusahaannya, mulai dari bidang properti, perkebunan, oleochemical, dan keramik. Pada tahun 2004, William secara resmi memimpin Wings Group setelah ayahnya meninggal Lodia. Sejak menjadi bos Wings Group, kekayaan William belejit hingga ia didapuk sebagai orang terkaya ke-19 di Indonesia pada tahun 2014 menurut Forbes. Adapun kekayaan William mencapai 1,1 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 15,5 triliun pada tahun 2021, William juga memiliki hotel mewah di Labuan Bajo. Terima kasih telah menonton!